Dan Kiro'ah Wars An-Nafek Dia membaca dengan At-Taklil Dan Taklil ini seperti kami sebutkan tadi Kalau kita kembali kepada sudut Elevasi siku-siku yang 90 derajat Yang mana bawahnya yang horizontal adalah Kasro Dia Kasro itu turun di bawah Dan Fatah itu berdiri Tegak vertikal Lihat ini horizontalnya ini vertikal Dari sini ke siku-siku 90 derajat Maka Kasro itu bagaikan horizontal ke bawah Dan vertikalnya itu Fatah Maka jika Taklil maknanya Tidak sampai kepada 90 derajat Tidak sampai kepada Fatah dari Kasro Hanya baru sampai 60 Maka bagaimana bacaannya Dinamakan dengan Taklil Maksudnya sedikit Sedikit tidak sampai kepada Fatah Dan ini Tiro'ah Wars Dan Tiro'ah Abu Amr Maka dibaca Maka yang terakhir dari Tiro'ah Maka Al-Kisai Maka sekarang kita masuk kepada Kore yang kelima Selesai dari Hafiz Selesai dari Hafiz Dan Taklil Tiro'ah Wars Dan Taklil tadi tidak sampai kepada 90 30 derajat 30 derajat berarti 30 derajat berarti Al-Imalah Mendekati kepada Kasro Antara Fatah yang 90 derajat Jatuh mendekati 0 derajat Tapi masih di atasnya 30 derajat Inilah Al-Imalah Al-Kubro'ah Lalu bagaimana membacanya Maka inilah tiga Tiro'ah Maka inilah tiga Tiro'ah Tiro'ah pertama Hafiz An-Asim dan Ya'qub Al-Hadromi Fatah Ada pun yang kedua Wars Dan juga Abu Amr Adalah Taklil Dan yang terakhir Al-Imalah Al-Kubro'ah Mendekati kepada Kasro'ah Kiraannya Al-Kisai Maka sama seperti ayat yang pertama Maka sekarang mari kita ulang Tiga Tiro'ah ini Di ayat yang pertama Dan kedua Dari Tiro'ahnya Coba sekarang Random Pingin Tiro'ah siapa? Entah Muhammad Pingin Tiro'ah siapa? Saya baca siapa? Wars Wah Waktuh Wal-layni Ida Sajid Mau Kira Siapa lagi? Ini Kira fitrah Abu Amr Abu Amr Sudah Dia dengan Wars Kira Siapa lagi? Tinggal Sebut Al-Kisai Wal-duh Wal-layni Ida Sajid Mau Kira Siapa? Tinggal Satu lagi Pilihan Hafaz Al-Asim Dan Ya'qub Al-Hadrami Fathah Wal-duh Wal-layni Ida Sajid Maka Selesai Dari Ilmu Kira Selesai Dari Tajwid Dan Ilmu Kira Sekarang Kita masuk Pada Iqrab Dari Ayat Ini Wal-layni Ida Sajid Maka Wal-layni Dari Seki Iqrab Wal-buna Harfu Wal-layni Wal-layni Ismun Ma'tufun Ala Al-duhah Dan Wal-layni Juga Wal-disini Wal-qasam Maka Bisa Bisa Disini Waw-nya Apa Wal-atuf Al-qasam Kilah Huma Pertama Wal-atuf Dia Mengatufkan Jumlah Al-layni Ida Saja Ataupun Al-layni Saja Maka Al-layni Ma'tuf Kepada Abduhah Itu Jika Wal-atifah Saja Namun Jika Dia Wal-atifah Dan Juga Misalnya Wal-fasam Maka Maka Boleh Di Iqram Waw-kasam Sehingga Al-layni Maqsumun Bilwawi Maka Allah Disini Pun Sama Dia Bersumpah Dengan Malam Wal-layni Maka Disini Iqramnya Waw Kita Katakan Harfu Ak Seperti Harfu Jardi Wal-duhah Dan Disini Bisa Dikatakan Waw Al-kosam Seperti Wabduhah Ada Dua Waw Harfijar Waw Qasam Wakadalika Huna Waw Atifah Wakadalika Waw Qasam Waw Atifah Berarti Al-layni Maktuf Kepada Waw Majrur Dari Segi Harakatnya Namun Dari Segi Sumpah Maka Dia Wal-layni Allah Bersumpah Dengan Al-layni Dan Hukumnya Boleh Allah Bersumpah Dengan Makhluknya Dengan Makhluk Boleh Maka Inilah Waw Atif Ataupun Waw Qasam Maka Keduanya Harf Meskipun Dia Waw Qasam Harf Waw Atif Harf Idhan Al-waw Harfu Akfin Wah Harfu Qasam Magni Al-Fatih Wa Al-layni Ismun Majrur Bil Qasam Ini yang pertama Seperti Wallahi Wa Duh Wa Layni Majrur Bi Waw Qasam Karena Waw Qasam Seperti Harfijjah Mengkasrohkan Dan disini Boleh Al-layni Ismun Ma'tuf Ma'tuf Kemana Ke yang sebelumnya Mana yang sebelumnya Waw Waw Dalam keadaan Majrur Wa'alamat Tujari Al-Kasrah Al-Muqaddara Maka disini pun Waw Layni Ma'tuf Kepada Waw Duh Idan Ismun Ma'tuf Ala Duh Majrur Wa'alamat Tujari Al-Kasrah Waw Layni Ada pun Iza Maka Iza Disini Dinamakan dengan Dhorfuzaman Dan Dhorfuzaman disini Termasuk dari Ism Dhorf itu Menunjukkan Tentang Waktu Dan dia Iza Mabni Ala Sukun Di atas Alif Mabni Ala Sukun Wa'idha Muna Mudhorf Karena dia Ism Ada pun Saja Maka dia Fi'lun Madi Mabni Ala Al-Fat Al-Muqaddar Ala Al-Alif Lita'adzul Kenapa Lita'adzul Karena Fi'l Madi Ini Ujungnya Alif Lainah Saja Maka Disini Menjadi Mabni Ala Al-Fat Al-Muqaddar Ala Al-Alif Mana Minduhuriha Atta'adzul Lalu Fa'ilnya Mana Saja Domir Mustatir Takdiruhu Hua Jawazan Saja Takdiruhu Hua Maka Fi'l dan Fa'il Saja Fi'l Madi Dan Fa'ilnya Jumlah Fi'liyah Fimahal Lijar Mudawful Ileyh Dari Ida Karena Ida Dorfujam Zaman Mudaw Maka Butuh Kepada Mudawf Ileyh Maka Jumlah Fi'liyah Fimahal Lijar Mudawf Ileyh Yajuz Naam Maka Fa'ilah Disini Mungkin Belum Pernah Kita Lewati Seperti Ini Dimana Ida Zarf Dan Dia Mudawf Maka Jumlah Fi'il Wafa'il Saja Fimahal Lijar Mudawful Ileyh Maka Selesai Dari Ilmi Tajwid Dan Ilmi Al-Qira'ah Dan Ilmi Al-Iqra'ah Maka Dari sini Tidak apa-apa Kita bisa Menerjemahkan Dengan Baik Dan Benar Sesuai Dari Iqra'ah Agar Kita Hati Masuk Kepada Tafsir Ma'ani Dengan Mudah Maka Irodnya Tadi Wadduha Waleili Ida Saja Maka Kita Artikan Karena Wawnya Waw Qasa Maka Wadduha Demi Waktu Duh Dan Telah Kita Berikan Fa'idah Apa Makna Waktu Duh Dan Kapan Selesainya Dan Salat Duh Yang Paling Baik Di Di Saat Tar Midul Fisor Di Saat Unta Unta Kecil Itu Berangkat Dari Tempatnya Kepanasan Mencari Tempat Jam 10 30 Inilah Tempat Yang Paling Baik Waktu Yang Paling Baik Untuk Salat Duh Dan Berakhir Waktu Duh Sebelum Az-Zawal Sebelum Dari Az-Zawal Dan Waduha Tadi Maknanya Demi Waktu Duh Walaid Maka Jika Tadi Iram Waw Atifah Dan Juga Demi Waktu Malam Ida Saja Dan Disini Ida Tadi Zorfi Zaman Kita Katakan Di Saat Saja Maka Saja Nanti Akan Ada Tafsirnya Di Saat Malam Itu Menyelimuti Maknanya Malamnya Sudah Pas Malam Malamnya Seperti Jam 10 Ke Atas Karena Malam Itu Dibagi Malam Sepertiga Pertama Mulai Dari Masuknya Matahari Kepada Ufuk Ini Malam Pertama Disitu Orang Masih Ada Kegiatan Belajar Seperti Kita Di Masjid Solat Maghrib Belajar Sampai Solat Isha Setelah Solat Isha Kadang-kadang Ada Belajaran Maka Ini Dinamakan Waktu Masuknya Malam Kemudian Yang Diinginkan Saja Nanti Akan Ada Tafsirnya Waktu Malam Itu Mulai Menyelimuti Maka Waktu Isha Sudah Masuk Malam Menyelimuti Karena Masuknya Waktu Isha Apa Ida Dahaba Syak Ida Dahaba Safaqil Ahmad Jika Hilang Lembayung Merah Disaat Antum Melihat Kita Solat Maghrib Lembayung Merah Kemudian Disaat Masuk Waktu Isha Sekarang Jam 7 20 Maka Hitam Semua Itulah Mulai Malam Menyelimuti Dan Ini Yang Diinginkan Dengan Wan Leili Allah Bersumpah Dengan Waktu Malam Ida Saja Jisa Malam Itu Mulai Menyelimuti Dan Sifatnya Manusia Manusia Pada Saat Itu Dalam Keadaan Beristirahat Kebanyakan Meskipun Diantara Mereka Ada Pak Safpang Yang Lembur Dan Ada Pegawai Bank Yang Pegawai Pabrik Yang Sip Malam Maka Tidak Tidur Atau Tukang Onda Dan Sebagainya Yang Jelas Makna Ida Saja Nantipun Akan Kita Masuki Ini Makna Yang Bisa Kita Terjemahkan Dengan Baik Dan Benar Sesuai Irop Dan Juga Karena Allah Bersumpah Dengan Waktu Malam Ida Saja Di Saat Malam Meliputi Malam Merayak Dan Menjadi Kelam Di Saat Orang-orang Kebanyakan Tidur Beristirahat Itu Maknanya Maka Sekarang Kita Tutup Pelajaran Kita Dengan Tafsir Makna Dari Salaf Maka Inilah Inti Dari Pelajaran Tafsir Kita Mentafsirkan Ayat Al-Quran Bukan Dari Seenaknya Orang Jawa Bilang Udlid Dewi Kaget Kan Seenaknya Tali pusarnya Sendiri Ataupun Pusarnya Sendiri Atau Atau Seenak Dari Pikiran Sendiri Hasil Dari Idiom Atau Persepsi Pendapat Dirinya Sendiri Tidak Bisa Tafsir Dari Al-Quran Karena dia Itu Kalamullah Dan Diturunkan Kepada Nabi Muhammad Dan Nabi Muhammad Mengajarkannya Kepada Para Sahabat Dan Para Sahabat Meninggal Nabi Muhammad Ilmu Ada Para Sahabat Diambil Oleh Para Tabi'in Meninggal Para Sahabat Ilmu Ada Di Para Tabi'in Para Tabi'in Meninggal Tongkat Istafet Ilmu Ada Pada Itba Tabi'in Maka Tafsir Al-Quran Ilmu Dari Kalam Allah Bukan Dari Hawa Nafsu Kita Bukan Dari Idiom Pendapat Kita Tetapi Dia Musal-sal Yang Datang Dari Allah Kepada Jibril Diturunkan Kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wa'ala Ali Wasallam Diajarkan Kepada Murid-muridnya Para Sahabat Tabi'in Itba'u Tabi'in Terus Estafet Maka